...pendapat penjadangan tentang Pak Murti sebagai Kepala Taman Budaya dulu berkontribusi terhadap budaya dan seniman, kesenian itu sendiri. Berita apa ya? Ya, Mas Murti Jono itu sebagai pemegang Kepala Taman Budaya Solo itu menurut saya sudah merupakan istilah saya itu babat alas ya. Jadi zaman itu masih serba sulit, seniman juga masih tontang-panting gak taruhan. Adanya Taman Budaya Solo ini bisa terikat. Dan termasuk saya ini terangkat oleh Taman Budaya Solo, 1993 saya pameran tunggal di sini. Waktu tayupan itu? Ya, ya waktu tayupan, waktu pembukaannya. Karena yang buka juga, yang gunceng pita juga ledek-ledek tayup itu dari produk tinggup bukan dari tanah asal saya. Itulah, jadi kenangan Murti Jono ini luar biasa bagi saya. Jadi satu-satunya yang bisa mengikat para semua seniman apapun, mulai dari karawitan, mulai tari, satulah, seni rupa, meliputi. Nah, ganti, mungkin sekarang gantinya harusnya menurut saya, harapan saya harus lebih melebihi Murti Jono. Karena apa? Sekarang sudah zaman mapan. Jadi yang memimpin di sini harus melebihi Murti Jono. Karena sudah zaman mapan. Murti Jono zaman babat alas ya. Mulai dari keraton sampai pindah sini kan. Kalau Pak Pegi, tepung Pak Murti, sejak kapan? Ya, sejak 85. Di Jogja? Sudah kenal saya. Tapi saya masih pameran di Taman Buda Solo itu saya pameran lurik genjong, bukan di rupa. Tahun 85 itu? Iya, 85 itu saya pameran lurik genjong. Tapi masih di keraton sana, ini sedang dibangun. Kalau kenangan khusus mungkin yang agak pribadi gitu dengan Pak Murti? Ya kalau pribadi itu nggak ada ya, tapi secara umum saja. Kalau catatan khususnya tentang Pak Murti sendiri? Maksudnya catatan khusus? Ya, situ saya yang paling terkenang. Saya ikut diselenggarakan pameran junggal tahun 2003 di Taman Budaya Solo ini. Dan di situ, hebatnya Taman Budaya Solo ini, pameran dan tidak dipotong, apa ya, komisi apa istilahnya, kalau laku, tidak ada. Tapi waktu itu saya berikan uang untuk minum-minum nangga payang. Pas tahun baru. Tahun baru 1994 ya itu. Mantun dulu Pak Pak Kek. Iya.